Assalamualaikum guys, kali ini aku akan berbagi resep Gimana cara bikin pizza homemade yang lembut tanpa telur Ini bisa banget buat cemilan keluarga atau buat jualan ya guys Nanti aku sertakan perhitungannya Gampang banget cara bikinnya dan gampang banget bahan-bahannya Gimana caranya? Ikuti terus videoku kali ini ya Tapi bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu channelku ini Dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian bisa mengikuti videoku yang lainnya yang menarik Dan langsung saja kita cek gimana cara bikinnya Untuk uji ragi kita butuh 150 ml air hangat, suam-suam kuku Kemudian 1 sendok makan gula pasir dan 1 sendok makan ragi atau vermipan Kita aduk-aduk rata ya guys Dan ingat ini airnya jangan kepanasan ya guys Biar raginya nggak mati Kemudian tambahkan 2 sendok makan minyak goreng Dan aduk rata kembali Diamkan hingga berbusa Busa yang terpentu tergantung pada keaktifan raginya ya guys Dan juga suhu lingkungan yang ada pada waktu kita membuat adonan ini Diamkan selama kurang lebih 15-30 menit saja ya guys Atau sampai berbusa Ini menunjukkan bahwa ragi masih aktif Sisihkan sejenak kita siapkan tepungnya ya guys Kita siapkan 300 gram tepung Aku pakai protein tinggi Kemudian secumbut garam 1 sendok makan gula pasir Dan tuangkan larutan ragi tadi ke dalamnya Kemudian aduk-aduk dengan sendok kayu atau spatula Atau bisa juga dengan tangan Kita aduk-aduk hingga tercampur rata ya guys Kemudian tambahkan 60 gram mentega Dan aduk-aduk kembali hingga rata Nah ini aku ganti mencampurnya dengan menggunakan tangan ya guys Campur hingga menteganya larut Dan adonan menjadi kalis Nah cara mengadukku seperti ini ya Jadi seperti kita mencuci baju Nah ini adonan mulai kalis ya guys Tandanya adonan mulai tidak lengket Ini tidak perlu kalis elastis ya guys Tapi kalau pengen kalis elastis Mungkin kalian bisa pakai mixer Tapi nanti jadinya kayak adonan roti ya Ini aku ratakan dan aku bulatkan Sebelum nanti Aku proofing hingga mengembang 2 kali ya Tutup dengan serbet bersih atau penutup lain Dan biarkan mengembang hingga 2 kali lipat Nah ini adonan sudah mengembang 2 kali lipat ya guys Kemudian kita kembiskan dengan cara seperti ini Untuk menghilangkan gas yang ada Atau yang terperangkap di dalamnya Kita ronding lagi Kemudian kita bagi menjadi 2 bagian yang sama Dan jadinya seperti ini Kemudian kita siapkan loyang yang telah diolesi dengan mentega Aku pakai ukuran 24 cm Taruh 1 adonan di atasnya Kemudian kita ratakan secara mengeliling Kemudian bentuk tepinya lebih tinggi Dibandingkan dengan bagian tengahnya ya Nah kira-kira jadinya seperti ini ya guys Kemudian kita tusuk-tusuk dengan garpu secara merata Dan kita proofing kembali hingga sedikit mengembang Kira-kira sekitar 10-20 menit ya Untuk loyang lainnya aku bentuk seperti ini ya guys Tepinya aku kasih sosis Kemudian terlenggupkan adonan tepinya Untuk menutupi sosis yang mengelilingi adonan pizza tadi ya guys Ini kita rapatkan Jangan sampai melongo atau terbuka ya Dan jadinya seperti ini Kemudian kita gunting tepinya Guntingnya dengan jarak tertentu Mungkin kurang lebih 4 atau 5 cm Dan jadinya seperti ini Kemudian setiap guntingan kita puntir ya guys Seperti ini kurang lebih caranya Kita lakukan dengan telaten rapi ya guys Karena ini adonan tuh gampang banget mulurnya Jadi ditata saja sampai stabil dengan sendirinya Dan jadinya seperti ini Kemudian seperti loyang yang satunya Kita tusuk-tusuk dengan garpu secara merata Kemudian 2 adonan ini kita proofing ya guys Seperti tadi yang aku sebutkan Jadinya seperti ini Kemudian kita kasih topping suka-suka ya Ini aku taburi mozzarella Dan terakhir dengan oregano Kalau pizza yang toppingnya Aku kasih sosis ini Topingnya full keju dan sosis saja ya guys Karena buat anak-anakku Dan kalau yang reguler ini Seperti biasa Topingnya pakai sayur Kemudian kita taburi dengan keju mozzarella Dan oregano Siap untuk kita oven Kalau misalnya kalian gak punya oregano Bisa kalian ganti dengan irisan daun bawang ya guys Nah kemudian kita oven hingga matang Artinya hingga dasarnya berwarna kecoklatan Seperti ini jadinya ya guys Nah pizza homemade kita sudah jadi Siap untuk dijadikan santapan cemilan bagi keluarga kita tercinta Dan ini juga bisa untuk jualan ya guys Hasilnya lumayan juga loh Ini adonan pizza tanpa telur Hasilnya tetap lembut Dan enak banget Nanti insya Allah di video yang lainnya Aku akan share resep pizza yang pakai telur ya guys Dengan komposisi seperti ini Oke demikian tadi resep pizza dari ku Semoga bermanfaat Dan kita jumpa lagi pada video ku yang lainnya Sampai jumpa lagi